Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun, jika ada. Hakim Eman Sulaiman memberikan klarifikasi setelah namanya dicatut meminta sumbangan. Hal ini berkaitan dengan bebasnya Peggy Setiawan berkat sidang pra-peradilan yang dipimpin Eman. Lewat akun TikTok resminya, Hakim Eman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dalam bentuk apapun. Sehingga informasi yang beredar dipastikan adalah penipuan. Bagi Eman, doa dari masyarakat sudah lebih dari cukup. Sebagai informasi, Eman adalah Hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Namanya mendadak viral setelah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Oleh banyak pihak, Eman dipuji sebagai Hakim yang bijaksana dan adil. Belum lagi hidupnya yang sederhana juga membuat publik semakin kagum. Namun rupanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Eman Sulaiman untuk meminta donasi atau sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.